Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Mari bersama kita telusuri misteri dunia Sejarah adalah cermin yang dapat menerangi realita dan masa depan Dan tak disangka sejarah orang Yahudi ternyata adalah isi dari Alkitab berjanjian lama Perjanjian lama bukan hanya kitab suci agama Namun juga catatan sejarah bangsa ini Lalu, apa yang akan disampaikannya kepada kita? Semua ini berawal dari Nuh Pasca banjir besar pada zaman prasejarah Bisa dikata bumi yang ini benar-benar bersih Hanya Nuh sekeluarga yang selamat Dan menerima berkah Tuhan Menebarkan benih-benihnya di bumi Nuh mempunyai tiga anak laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Namun ketiga putranya ini memiliki karakternya masing-masing Suatu hari Sebuah peristiwa besar terjadi di keluarga Nuh Yang berdampak hingga saat ini Suatu ketika Untuk kali pertamanya Nuh mabuk berat Dan tertidur telanjang di dalam tenda Han yang melihat pemandangan ini merasa lucu Karena Nuh selalu menjaga norma etika dalam seumur hidupnya Tapi saat itu, dia dalam keadaan telanjang tanpa sadar Ham pun berlari keluar sambil berteriak Sem dan Yafet yang mendengar teriakannya Dan melihat pemandangan itu segera mengambil sepotong pakaian Mereka dengan santun menutupi tubuh ayahnya Ketika Nuh sadar dan mengetahui kejadian ini Dia pun marah pada Ham karena tidak sopan dan mengutuknya Dengan mengatakan Kau adalah anakku Tetapi melakukan hal seperti itu padaku Putramu kanaan juga akan dikutuk Keturunannya akan menjadi budak keturunan Sem dan Yafet Bukankah ini terlalu berlebihan Mengutuk keturunan sendiri hanya karena hal sepele Sebenarnya Nuh saat itu adalah juru bicara Tuhan di dunia Tidak menghormati Nuh Berarti tidak menghormati Tuhan Ini bukan lagi masalah sepele Mengutip Wikipedia Kutukan Ham merupakan istilah untuk satu bagian riwayat Dalam pasal 9 kitab kejadian pada Alkitab Ibrani Dan perjanjian lama di Alkitab Geristen Sebenarnya istilah ini tidak seluruhnya cocok Karena kutukan itu terjadi atas kanaan Putra keempat Ham Yang dijatuhkan oleh Nuh untuk menghukum perbuatan Ham Cerita ini terjadi dalam kitab kejadian Mengenai kemabukan Nuh yang lalu diikuti dengan perbuatan memalukan yang dilakukan oleh anaknya Ham Kontroversi yang timbul dari cerita ini Mengenai sifat pelanggaran Ham Dan mengapa Nuh mengutuk kanaan ketika Ham lah yang berdosa Telah menjadi perdebatan selama 2000 tahun Objektif cerita semula adalah untuk membenarkan penundukan orang kanaan kepada orang Israel Tetapi pada abad-abad mendatang Cerita ini diinterpretasikan oleh beberapa orang Yahudi, Kristen, dan Muslim sebagai kutukan Penjelasan untuk kulit gelap dan juga perbudakan Sebagian besar orang Kristen, Muslim, dan Yahudi Sekarang tidak setuju dengan interpretasi seperti itu Karena dalam teks Alkitab, Ham sendiri tidak dikutuk dan ras atau warna kulit tidak pernah disebutkan Meskipun demikian, beberapa denominasi Kristen setuju dengan interpretasi ini Walaupun berbeda dengan fakta dalam teks Alkitab Ham memiliki seorang putra bernama Khus Dan Khus memiliki seorang putra bernama Nimrod Nimrod dalam bahasa Ibrani berarti pemberontak Nimrod adalah pendiri menerap Babel yang dikacaukan bahasanya oleh Bapak Nimrod pencipta sistem Babylonia Di mana ia menciptakan tatanan pemerintahan dan hukum dasar perdagangan ekonomi Nimrod adalah orang pertama yang memperkenalkan penyembahan setan Satanic worship Nimrod begitu bejat sampai ia bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri Yaitu Semiramis Sang ibu kemudian hamil dan melahirkan anak bernama Tamuz Sampai disini dulu Sahabat, itulah cuplikan dari video cerita kita Untuk melanjutkan petualangannya Silahkan saksikan di kancingworld.com Tautan video dapat ditemukan di deskripsi di bawah Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Terima kasih.